Rumusnya sederhana Seseorang itu akan lemah Kalau sendirian Para jomlo Antum lemah Harus terus berdoa Harus terus berusaha Yang sudah menikah pun Antum lemah Kalau sendirian Makanya kenapa harus ada konsep Kalau bangun malam seorang istri Boleh memercikan air Ke wajah suaminya untuk bangun malam Boleh Bukan menyiram satu ember, satu gayung, tidak Memercikan Kalau tidak memercikan ya minimal tangannya lagi dingin Setelah berwudu si akwatnya, istrinya Menyentuh keningnya atau kakinya Sehingga suaminya terjaga bangun malam Itu boleh, sunnah nabi Dan suami gak boleh komplain Gak boleh tempeleng istrinya Itu perintah nabi Sunnah nabi untuk apa? Saling mengingatkan Seseorang itu akan kuat Kalau dengan yang lainnya Demikian juga sebaliknya Seorang wanita Apalagi dia ada jadwal bulanan Datang bulan Lemah wanita itu Nakis satu akli dua din Ada kurangnya dari akalnya Dengan agamanya Maka dibantu dengan Pasangannya dengan suaminya Kalau ada seorang suami bangun malam Jangan hanya ingin masuk surga sendirian Bangun kan juga istrinya Dan uniknya sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Anwar Beliau itu rumahnya Masya Allah Ini walaupun anak belum sanggup juga Tetapi anak angkat Semoga diantara Kita ada yang bisa menghidupkan Sunnah beliau Abu Hurairah itu rumahnya Gak pernah padam Dari sholat malam Itu karakter keluarga Abu Hurairah Radiyallahu Anwar Bergiliran Beliau yang bangun Nanti dilanjut sama Anaknya Kemudian dilanjut sama Sampai pembantunya Sampai istrinya Bergiliran sholat Untuk bangun malam Sehingga rumahnya itu Full dengan bacaan Al-Quran Kalau kita Wallah Tapi semoga Dengan diingatkan seperti ini Kita memotivasi diri Ada program Rencana dalam keluarga kita Untuk Menghidupkan rumah kita Bagaimana Ungkapan para ulama Mengatakan Bayi tijan nati itu Bisa terwujud saat ini Rumahku Surgaku Selamat menikmati